Ternyata pemerintah resmi menerapkan subsidi 7 juta rupiah untuk motor listrik. Gimana nih pemirsa? Boleh digalaukan, boleh mikir-mikir dulu nih. Kira-kira minatkah beralih ke kendaraan listrik? Ya kita ke informasi lainnya. Memasuki hari kedua penerapan perubahan jam pelajaran di Nusa Tenggara Timur yang dimulai pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Antusiasme pelajar di SMA Negeri 6 Kupang mulai meningkat. Namun tidak sedikit dari mereka yang masih terlambat masuk ke sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kupang Hendrik Kus Hati mengatakan pada hari pertama memang hanya belasan siswa yang datang lebih awal. Namun di hari kedua ini sudah naik hingga 40% siswa yang tepat waktu. Hendrik Kus menyampaikan kebijakan jam pelajaran ini adalah kesanggupan semua pengurus sekolah saat berdialog bersama dengan Bapak Gubernur bersama pejabat dinas terkait. Menurutnya hingga saat ini belum ada komplain baik dari orang tua maupun para siswa itu sendiri. Memang betul kami belum memberitahukan kepada orang tua karena kami tahu bahwa program ini, program rutin, kecuali kegiatannya yang bersifat sementara misalnya siswa kegiatan pramuka kali ini di Campro, itu pasti ada surat Pak. Ini kegiatan memang dia harus sekolah, jadi kami minta kepada siswa supaya pulang itu memberitahukan kepada orang tua dengan cara yang membahagian, menyenangkan, jadi ada semangat. Itu yang kita bentuk sosialisasi kita ke para siswa. Itu yang kami berterima kasih sekali kepada seluruh orang tua karena sampai dengan hari kedua ini tidak ada komplain.